Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menyalakan set-top box dan juga TV secara bersamaan menggunakan remote bebek pintar Ya, remote bebek pintar ini bisa digunakan untuk mengoperasikan TV AC dan juga set-top box secara bersamaan dan untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali yuk simak video tutorialnya Oke, sekarang kita akan sinkronkan terlebih dahulu untuk bebeknya ini ke remote TV Pertama hubungkan ke adapter charger kemudian hubungkan Setelah itu siapkan untuk remote set-top box dan juga remote TV-nya kita akan sinkronkan perintahnya ke bebek pintar ini Pertama, nah dia langsung nyaut Pertama kita sambungkan dulu atau kita sinkronkan untuk remote TV Caranya pertama kayak gini perintahnya Bebek pintar Cocokkan TV Kita tekan tombol power on yang ada di TV sampai bunyi klik Nah, seperti itu Kemudian tekan lagi untuk tombol off TV atau untuk mematikan Nah, untuk decoder kita tidak perlu menggunakan remote TV lagi Kita langsung gunakan remote set-top box Tekan tombol merah ini Atau tombol untuk menyalakan Silahkan tekan tombol untuk mematikan TV Atau set-top box ya maksudnya Silahkan tekan tombol sumber input diubah Nah, kalau sumber input berarti kita menggunakan remote TV Kita pilih input di TV Silahkan tekan tombol buka menu Kemudian tombol menu Dan seterusnya aja seperti itu untuk perintahnya Sampai untuk bebek ini selesai mengkonfigurasi ya Berhasil mencocokkan Silahkan gunakan Oke, setelah dia bilang berhasil mencocokkan Sekarang kita bisa melakukan perintah Untuk menyalakan set-top box dan juga TV secara bersamaan Oke, sekarang untuk set-top box dan juga TV-nya dalam keadaan mati ya Sekarang kita hidupkan dengan perintah dari bebek pintar ini Oke, pertama akan kita nyalakan untuk TV Kata perintahnya Bebek pintar Nyalakan TV Ya, buka TV Kita lihat untuk TV Oke, untuk TV menyala ya Kemudian perintah berikutnya adalah Untuk menyalakan set-top box yang ada di bagian atas ini Perintahnya adalah Bebek pintar Nyalakan decoder Kita lihat untuk set-top box-nya mulai boot ya Tuh kelihatan Terus nyala Dan siarannya pun segera muncul Nah, untuk TV-nya nyala seperti ini Kemudian untuk mematikannya Perintahnya adalah Bebek pintar Matikan decoder Nah, itu untuk set-top box-nya mati ya Kemudian untuk mematikan TV Tinggal kita bilang Bebek pintar Matikan TV Oke, TV-nya mati Kemudian selain untuk remote TV Bebek ini juga bisa digunakan untuk penerangan lampu malam Perintahnya seperti ini Bebek pintar Halo, Tuhan Nyalakan lampu malam Lampu malam sudah di nyala Nah, jadi kalau misalnya malam hari Kita tidak perlu menggunakan lagi lampu atas ya Tinggal kita gunakan saja lampu malam Sebagai penerangan di malam hari Terutama kalau misalnya mau tidur Untuk mematikannya Bebek pintar Halo, Tuhan Matikan lampu malam Lampu malam sudah dimatikan Oh, keren banget ya Oke, teman-teman Itu dia tutorial singkat Untuk menyalakan TV Dan juga set-top box Menggunakan remote Dari Bebek Pintar Terima kasih banyak sudah menonton Dan untuk link pembelian Bebek Pintar Ada di deskripsi video saya Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh